Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muko-Muko menyatakan belum bisa melakukan penertiban peredaran minuman keras di tengah masyarakat. Piasa POPP beralasan belum memiliki PPNS atau penyidik pegawai negeri sipil. Disampaikan Surianto, selaku Kepala Dinas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Muko-Muko, sejauh ini pihaknya melakukan penertiban di tempat hiburan hanya mendata para pengunjuk dan belum melakukan tindakan terkait dengan peredaran minuman keras. Kedepan pihaknya terus mengusulkan kepada pemerintah daerah agar di Dinas Satuan Polisi Pamung Praja bisa ditempatkan penyidik pegawai negeri sipil sehingga apabila ada sanksi di piring bisa pelaksanaan oleh pihak dinas termasuk penertiban minuman keras tersebut. Sekarang kita hanya bisa sebenarnya melihat ada. Makanya kami akan rancur pihak pores, pihak yang berkaitan. Karena mereka punya PPNS dan pendidiknya. Pesahpul PP sendiri kami baru pengajuan anggaran untuk PEM untuk PPNS itu nggak tersedia. Jadi kami merangkul terus untuk orang-orang. Bisa kami nggak minta, tapi nggak ada SK-nya, nggak ada putusnya. Jadi nanti tetap akan kita raziakan. Kan waktu dekat ini kita udah kerjasama dengan pihak pores, nanti kita akan akan komunitas, makan, 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 makan. Tapi dalam hal ini tentu terjadi jadwal, terjadi sendiri supaya kegiatan ini berhasil. Karena dibalik itu kan kadang-kadang kalau... Ringo Diceptio, RPTV melaporkan.